Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Hanifah Ramadhani, saya pengajar IPS di kelas 6. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, apa sih perubahan sosial budaya di masyarakat? Perubahan sosial budaya di masyarakat adalah proses adanya sesuatu yang berubah di masyarakat, baik memiliki wujud atau bersifat material, dan tidak memiliki wujud atau imaterial. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya di masyarakat bisa bermacam-macam. Nah, ini pada zaman dahulu kita menggunakan belman atau kereta kuda, namun sekarang kita bisa menggunakan mobil yang lebih cepat. Selanjutnya, ada perubahan yang tidak memiliki wujud atau imaterial, contohnya seperti perubahan sosial. Pada dahulu kala, anak-anak sering main di luar. Namun sekarang, seiring perkembangannya zaman dan perubahan teknologi, anak-anak lebih sering menggunakan gadgetnya untuk bermain. Nah, di sini ada perubahan di bidang alat transportasi. Nah, alat transportasi adalah salah satu pendukung kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Nah, kemajuan ini berguna untuk yang pertama, pekerjaan transportasi semakin nyaman. Nah, bisa kita lihat pada dahulu kala, kereta api ini sangatlah tidak enak untuk dinaiki, seperti belum ada AC atau berdesak-desakan dan belum teratur. Namun sekarang, kereta apinya sudah teratur, ada AC, bahkan dilengkapi oleh teknologi yang canggih. Selanjutnya, perjalanan lebih cepat. Pada dahulu kala, penjajah juga datang ke Indonesia menggunakan kapal laut. Namun sekarang, orang yang dari berbagai luar negeri bisa datang ke Indonesia dengan cepat menggunakan pesawat. Selanjutnya, mobilitas perpindahan penduduk. Mobilitas penduduk ialah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan stasiun untuk berpindah. Contohnya, saya pergi ke kuliah atau ke Depok dari Jakarta menggunakan KRL. Nah, ini juga bisa kalau untuk yang dekat-dekat, kita bisa menggunakan motor maupun mobil. Nah, yang terakhir, kegunaannya yaitu memudahkan distribusi barang. Distribusi merupakan kegiatan untuk mengangkut barang jadi dari produsen ke konsumen. Perubahan di bidang alat transportasi bermanfaat untuk mempermudah pendistribusian barang yang akan dipasarkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai persoalan tentang kelapa sawit. Ini merupakan dari perkebunan kelapa sawit yang memproduksi barang mentah. Lalu, barang mentah tersebut diangkut ke pabrik atau ke produsen. Di produsen inilah kelapa sawit ini diproduksi untuk menjadi minyak sawit. Minyak sawit yang kita kenal akan didistribusikan kepada toko-toko. Nah, jadi minyak kelapa sawit ini atau minyak goreng yang biasa kita kenal, ini merupakan suatu barang jadi yang siap didistribusikan ke konsumen. Nah, konsumennya itu siapa sih? Konsumennya itu adalah kita. Nah, inilah salah satu contohnya. Nah, pasar sualayan atau toko-toko di depan rumah kita atau di warung. Nah, itulah. Lalu, ada perubahan di bidang teknologi. Nah, yang pertama ini adalah penemuan Android. Dampak positifnya itu memudahkan informasi, memudahkan kegiatan jual-beli. Lalu, terdapat dampak negatifnya, yaitu adanya peluang tindak penipuan dari telepon denggam. Lalu, selanjutnya ada laptop atau komputer. Nah, dampak positifnya itu adanya lapangan kerja di bidang komputer, seperti IT, lalu juga memudahkan perusahaan dalam mengolah data dengan cara memakai komputer. Lalu, selanjutnya ada dampak negatif dari penggunaan laptop atau komputer, yaitu mengurangi lapangan kerja di luar bidang komputer karena sudah menggunakan komputer. Ya, ini bisa jadi pengurangan pekerjaan dari tenaga manusia menjadi tenaga komputer. Selanjutnya, ada angkutan umum. Nah, dampak positif angkutan umum adalah memudahkan kegiatan distribusi, mempercepat perjalanan, dan adanya lapangan kerja baru. Selanjutnya, ada dampak negatif dari angkutan umum. Mengurangi lapangan kerja angkutan umum tradisional. Selanjutnya, ada perubahan di bidang ekonomi. Salah satu perubahan di bidang ekonomi adalah adanya kooperasi. Kooperasi merupakan badan usaha bersama di bidang ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Ini merupakan simbol dari kooperasi Indonesia yang sekarang. Lalu, siapa sih tokoh kooperasi Indonesia sekaligus yang bisa kita sebut dengan Bapak Kooperasi Indonesia adalah Dr. Andris Muhammad Hatta atau Wakil Presiden pertama kita. Oke, sekian materi kita perkembangan pada kali ini. Terima kasih, teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Kalau belum ada yang jelas, bisa tanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.